Aku ngajar krono apa, krono gaji, Allah ini hilang Aku ngajar krono apa, krono apa, krono diperintah Allah Lo tondoni apa, tondoni bel berbunyi Amanai apa, amanai siswa, tondoni bel berbunyi Bel itu menunjukkan saya harus masuk ke wassal dan mengajar Berarti aku ngajar krono diperintah Allah Ura krono bayaran, krono bayaran Krono apa, krono bayaran, krono diperintah Allah Ganti krono bayaran, Allah hilang, kapir, kakir, kakir Bukan simpel loh Bis disadari, aku diperintah Allah, diperintah Allah Mesti anak tondoni, mesti Tondoni mulai sing kasar Kaya potong mulus tondo kasar Sampai tondo halus sing rupa firasan Sehingganya diketahui oleh orang-orang yang peka Ini Intinya saya kesintikan karena sudah jadi saya Dan jeneng Lalu siap Nah, aku sampai kali beloput ya Jadi saya usahakan Pertama saya hubungi tadi, selamat Selamat beloput Bahkan hari Sambat Terus Yang satunya karya di tabel tidak diangkat-angkat Akhirnya ingat anak-anak ini Kan sering ngajak-ngajak Kapan ke mbak Kalim, kapan ke mbak Kalim lagi Ya itulah Saya ambil awalnya Dia gak bisa Karena kehalilan Terus Saya Sekali lagi Kalau nanti jam 8 gimana Bau siap Ya tak tunggu Itu tadi Mamanya gak bisa sendiri Saya berangkatnya Walaupun itu Diucak kok gampang Belajar jujur sabar Dari klas itu tadi Itu yang sulit Itu yang dilakukan sehari-hari itu Singapore itu Belajar itu Sekolah ya Sehari-hari Hinggu seluputnya Maka lo mendek Ya gak masalah itu Kita kan tetap belajar itu tadi Apa yang kita ucapkan Harus kita Laksanakan Langkah semampunya gitu Walaupun di ucapkan gampang Dilakonnya Akbot kan Tapi kita tetap belajar Di wali Belajar mengucapnya Singwis di wali Aku gak wali Belajar Aku belajar ngomongnya Singwis tak lakonnya Dilo wakonnya Tapi aku bisa ngelakonnya Sempurna Usul orang Allah Tapi aku bisa belajar Aku bisa ngelakonnya Aku bisa merasakan hasilnya Karena itu Baru diomongnya Belajarnya ngelakonnya Ibarat sekolahnya Si ngabot ya Sehari-hari itu Contohnya Sabar Ducapnya gampang Ducapnya gampang Ducapnya kan abot Tapi kita gak berusaha Berusaha untuk belajar Jujur Ducapnya gampang Tapi ducapnya gampang Tapi ducapnya juga abot ya Tapi kita berusaha semaksimal mungkin Ya belajar Belajar jujur Yang menjadikan sulit itu Yang menjadikan sulit itu Yang menjadikan sulit Kenapa kita itu Selalu Sampai Gak sadar Allah Rumah sana Sudah sadar Padahal belum sadar Karena apa Kita tuh Tidak pernah menyatari Bahwa kita itu Buka Gelak Di depan kita itu gelak Kita gak tahu Tidak Tidak Selamanya kita ngaku Lu mau so Tau Jangan Jadi Lu mau so bener Merasa Bener Akhirnya Yang ada hidup itu adalah Hasil Padahal kita gak tahu Mau hasil bagaimana Gak tahu Jadi Yang bener itu adalah Hidup itu proses Hidup itu proses Hidup itu proses Kalau kita itu sudah bisa Duduk Di dalam proses Mengadari Melangkah Sadar Allah Mengucap Sadar Allah Kalahmu Ah Allah Dimana kita bergerak Dimana kita berada Disitulah Allah Baru itu bisa Ngomong Bahasa Gek Gusti Baru bisa ngomong Lah Allah Malak Itupun lah Allah Wala Tua 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 kita seharian sama-sama kita sama-sama belajar bikin bikin itu harus tahu tahapan-tahap pertama bikinnya bikinnya makhluk ini harus tahu bukti sekitar berarti saya bikinnya masih tarap makhluk ke makhluk la ilaha illallah yang ada hanya makhluk masih tertutup la ilaha illallah yang masih belum soalnya yang berbikir masih saya aku berbikir belum saya baru ini lancang tidak apa-apa disini dan pikirnya makhluk Allah masih tuluk-tuluk la ilaha illallah ya Allah masih merasa aku yang berbikir masih ada sekat antara Allah dan makhluk tapi Allah masih belum nampak masih bisa dan di atas ini ini juga masih belum ini baru yang ketiga ini sudah mending pikirnya Allah ke makhluk berarti pengakuan kita itu ada tapi sebagai hamba yang lemah hamba yang pekir pekir bukan tapi pekir terus tidak berdaya kita mengaku kita tidak punya apa-apa kita benar-benar lemah nah disitulah baru merasakan Allah yang berbikir nanti disitu kita akan merasakan bentuk kasih sayangnya Allah akan merasakan Allah itu benar-benar mencukupi semua kebutuhan kita kita tidak usah sudah dilimpahkan rahmatnya jadi syaratnya kalau kita mau meninjak ke pikir yang nomor tiga ini kita harus dibukakan Allah sendiri yang membuka pintu rahmat nah kalau tidak dibukakan pintu rahmat itu apa yang tidak ada di dalam rahmat itu ada kasih sayang ada yang goni sejarah berbincang gole iwang pengen sogi adaya latif sifat-sifat Allah disitu kita akan dibukakan dan setelah kita dibukakan subhanallah yang ada subhanallah tidak bisa kita mengucap apa-apa disini di luar disini pada saat itu saya itu memalaikat disaku memalaikat yang ada sama waris nyari-nyari juga ini yang tidak yang tidak yang tidak yang tidak yang tidak menggunakan yang ini sudah sudah aduh ini 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 buka langsung buka menggunakan sama Allah itu dipercalankan di situ sampai saat ini juga ya cerita saya semacam ini itu juga luar biasa kalau sudah Allah yang berbicara bukan kita yang berbicara Allah yang berbicara sampai fase yang keempat ini pikirnya Allah kamu boleh mencari kita sudah enggak tapi itu belum enggak tahu kapan mungkin selama kita masih merasa mampu berbeda teman-teman Allahnya itu sebenarnya itu adalah pancatan rohman Hai kan kita yang satu-satunya makhluk yang bisa mencapai sifatnya kanji Nabi Nur Muhammad jadi kita itu harus menenang Muhammad ibu salam benar-benar salam benar-benar rasa Mohamad itu yang kita mengisahkan itulah yang berbicara kita untuk siapa kekasih Allah itu hai 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 untuk loh sifatnya kalau sifatnya nanti cdk apapun pabrik selalu ada di dalam diri kita masing-masing iya iya kami kita sudah mengenal itu itulah kita iya 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 tidak dalam waktu lama iya 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 kita sudah tidak duniawi dunia itu burung iya dunia itu memang takikum untuk membangkitkan tutup berani harus berani Hai anak istri dunia berani tanpa kita lepas dalam arti ternyata itu nantinya kita akan menyaduk ternyata bukan ternyata diselamatkan hai 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 yang bisa ngelamatkan harus wajib untuk kita bisa nanti nanti pada saatnya akan digunakan set bintang apa makhluk yang digunakan makhluk yang paling bisa dihati hai 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 Allah itu mendukungkan apa-apa Allah cuma pun terlihat Nur Muhammad sifat sifatnya kanjeng habis sahabat-sahabat misalnya temuk-sahabat ini jatuh matahari jatuh matahari jatuh matahari jatuh matahari jatuh matahari memancar memancar bukan kita aliran Nur Muhammad bukan karena memang itulah jembatan kita nous karena kita masalah 漂亮 si ini ingin merasa dengan faza pihak pihak pisah misalnya ada masalah aku aku itu biar harus kita kalau kita hanya mengucap Allah yang mendahului harus kita temukan bahwa Allah yang mendahului jadi kita mau tidak bisa keluar dari itu kita tidak bisa keluar dari Allah tidak bisa dari rahmatnya kita tidak bisa orang bisa mengucap Allah tidak tapi merasakan keakbarannya dari sifat-sifatnya habis kita bergetar gemetar gak kemen-kemen dibukakan satu sifat aja mungkin ya Pak Mandorkin dibukakan Pak Mandorkin habis paling gak kuat mempanggakan kok mau kita bisa-bisanya biar aku sudah bersama selamat menikmati Terima kasih.